Halo guys, selamat datang lagi di channel I'm Rizky, di mana kita akan selalu bahas tentang eFootball PES 2020 Mobile. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buat subscribe dulu guys, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kali ini aku akan kasih sedikit informasi buat kalian yang belum roll ball untuk di National Team Selection Buruan. Kalian roll ball sebelum yang pertama ini dari Inggris, Netherlands, dan Rusia hilang, kalian roll ball dulu sebelum kelewatan. Jadi buat kalian semua juga yang mau mabar, boleh invite ID aku, nanti aku kasih ID-nya. Eh, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya sih, udah aku taruh ID-ku di sana, kalian bisa cari ya. Kalau mau roll ball, eh kalau mau roll ball, kalau kalian mau mabar bareng aku. Oke, nah disini aku akan kasih, bukan tutorial ya, tapi ada yang tanya agar tendangannya itu nggak terlalu, nggak lebih gitu loh. Ketika kita mencet tendang, itu nggak lebih atau melewati tiang gawang yang atas. Jadi nggak kelebihan. Nah, aku akan kasih tau gimana biar kalian tidak kelebihan atau tendangan kalian selalu melambung jauh tinggi ke angkasa guys. Alright, jadi langsung aja ini bukan tutorial sih sebenarnya, cuman ngasih tau karena ada yang tanya beberapa teman-teman, ya aku bilang teman-teman ya, biar kita sedekat gitu loh. Oke, nah caranya gini, ini untuk tendangan ya, ini khusus yang tendangan sih. Ketika kalau nggak ada di depan, aku kasihnya tutorial lagi. Aku kasihnya untuk dilatihan. Jadi kalian bisa cobain nantilah dilatihan dulu, baru kalian tanding gitu. Nah, mantep banget kan. Kalian bisa flashing juga. Ini emang tombol yang klasik ya. Jadi yang tombol klasik ini emang ada kayak petunjuknya, tembak, terobos, umpan, maupun lari, kalian ada di situ. Dan juga ada mode advance, di mana nggak ada petunjuknya, nggak ada kayak tembak, lari, nggak ada. Jadi bener-bener kosong, kalian itu sih yang teman-teman biasanya bingung seperti itu. Nah, caranya gimana biar nggak kelebihan seperti ini? Nah, itu tadi kelebihan kan, kalian nekennya itu jangan terlalu lama. Oke, jadi kalau di tombol klasik, kalian pencet tombol tembaknya, itu jangan terlalu lama kalau kalian lagi syuting. Oke, jika kalian syuting bola, jangan terlalu lama untuk tombolnya, teken tombolnya. Oke, kita akan coba untuk yang lanjutan atau advance. Nah, ada yang mau kasih tau lagi untuk yang di klasik ya. Ini yang di advance. Untuk umpannya pun, juga kita harus ngarahin ke pemain yang kita tuju kalau advance ya. Jadi, bener-bener kalian main instinct nih, bisa. Aduh, ini nggak ada musuhnya tabraan, sabar bro. Nah, kalau di mode advance kayak gini, nah ini tekan dua kali, baru kalian bisa syuting. Jadi, tekannya itu cepat, tekan dua kali. Nah, tekan untuk yang kedua, tekan yang kedua itu kan tekan dua kali nih. Ini, tekanan yang kedua, kalian atur lah. Ya, aku nggak bisa ngatur sih seberapa kalian harus lama nekennya. Tapi, kalian bisa kira-kira sendiri sih, kalau menurutku ya. Jadi, nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat juga, itu tendangannya pelan, brother. Jadi, nggak bisa kenceng. Nah, jadi kalian bisa coba main instinct kalian. Kalau pemain bola mah, emang udah instinctnya mantep banget kalau mau nedang-nedang kayak gini. Jadi, buat kalian yang instinctnya belum sepenuhnya berada di pass ini. Jadi, kalian latihan dulu aja, apalagi pakai mode excellence. Kalian latihan seperti ini dulu. Gimana umpannya, umpan lambung, umpan datar, umpan terobosan, syuting seperti ini. Nah, itu kalian benar-benar harus memiliki instinct memencet tombol dengan baik. Memiliki instinct menekan tombol dengan baik. Bener ya. Jadi, ketika kalian udah punya instinct yang baik ketika menekan tombol-tombol yang ada di sini, permainan kalian itu benar-benar ciamik, brother. Nah, kayak gini. Tuh. Kalau kalian bisa pass seperti itu. Jadi, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama untuk mencetnya. Jadi, kalian bisa coba di situ. Oke, aku saranin. Kalian lebih baik belajar dulu di training. Kalian belajar dulu di training. Jangan buru-buru untuk mainin event-event. Karena, ya, percuma. Kalian pasti bakal ketinggalan nih sama teman-teman yang terus-terus belajar gimana cara dribble bola, passing yang benar, dan juga umpan terobosannya yang mantap-mantap banget itu ya. Pasti kelewatan lah kalian. Jadi, benar-benar kalian harus belajar dari training. Nggak ada salahnya kalian belajar dulu seperti itu. Oke, kita akan coba lagi untuk yang di mode klasik. Kita ubah dulu untuk jenis perintahnya yang klasik karena untuk ada tanda-tandanya ya. Nah, ini dia ada yang petunjuknya. Kalian bisa di sini tekan tombol tembak ini nggak usah terlalu lama. Nah, nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu cepat. Pokoknya, kalian latih lah insting kalian di sini. Intinya, ya, menurutku sih sedang-sedang aja sih. Nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat. Karena, di situ nanti kalian bisa nemuin tendangan syuting yang pas untuk menjebol gawang lawan. Oke, jadi segini aja video kali ini. Semoga kalian terbantu. Dan semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Oke, see you next video. Enjoy and bye-bye, guys. Bye-bye, guys.